Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya amin baiklah langsung saja pada kesempatan kali ini kita kembali sharing tentang pekerjaan di IRKM ya semoga bermanfaat bagi madrasah yang sudah menjadi sasaran program IRKM pada kesempatan kali ini kita akan cerita sharing bagaimana konsep pekerjaan di IRKM secara garis besar ya karena ini adalah pekerjaan yang setiap tahun akan kita lakukan maka konsep pekerjaannya bagaimana garis besar pekerjaan yang harus kita lakukan di IRKM selama satu tahun kita perlu pahami ya Bapak Ibu sekalian terima kasih jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu barangkali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribe nya masih merah silahkan ditekan dulu ya Bapak Ibu jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya ya oke Bapak Ibu langsung saja untuk melakukan pekerjaan di IRKM kita tahu ada dua akun ya ada dua jenis akun yaitu akun kepala madrasah dan akun bendahara atau akun staff akun bendahara atau staff memiliki hampir fungsi yang hampir sama berbeda dengan akun kepala madrasah Oke Bapak Ibu lalu bagaimana dengan pekerjaan yang akan kita lakukan pekerjaan di IRKM kalau disini saya golongkan menjadi tiga ya Bapak Ibu sekalian menjadi tiga poin besar pekerjaan yang pertama adalah IDM ya edm evaluasi diri madrasah yang kedua poin kedua adalah menu rencana di menu rencana Bapak Ibu disini ada rencana pendapatan dan rencana kerja dan anggaran dua rencana dan yang ketiga adalah menu realisasi menu realisasi ya menu realisasi ini adalah kita lakukan ketika dana bos sudah cair oke Bapak Ibu ada tiga jenis EDM rencana dan realisasi EDM dilakukan setiap akhir tahun setiap akhir tahun menu EDM dimulai dari akun staff atau bendahara disana isi upload berkas atau publik fisik ya kemudian isi deskripsi berentuan level semua poin dari semua indikator yang ada kemudian isi juga rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil EDM ya kemudian nanti di setelah diajukan maka di akun kepala madrasah melakukan pengi persetujuan atau penolakan ya tercita tergantung kepala melakukan persetujuan terhadap hasil EDM yang sudah diisi oleh TPM tentunya di akun staff ya setelah itu maka selesailah setelah disetujui EDM oleh kepala madrasah maka selesailah pengisian EDM ya dari akun staff kemudian ke kepala madrasah jadi satu kali jalan ya staff berkepala kemudian untuk di menu rencana jadi setelah Bapak Ibu mengisi EDM selesai langkah selanjutnya adalah mengisi rencana baik itu rencana pendapatan maupun rencana pengeluaran ya dan atau kegiatan nah untuk menu rencana dimulai dari akun kepala madrasah Bapak Ibu sekalian berbeda dengan EDM tadi dimulai dari staff tapi jika rencana dimulai dari akun kepala madrasah ya bahkan untuk rencana kerja ya itu ada tiga step Bapak Ibu ada tiga step ya alurnya kepala membuat rencana kemudian setelah rencana dibuat di rentana kegiatan dibuat nanti di akun staff merinci kegiatan tersebut apa yang dibutuhkan kapan waktunya itu nanti di akun staff ya akun staff kemudian setelah dirinci dengan anggaran dengan biaya barang-barang yang diperlukan di akun bendara atau staff maka kembali lagi ke akun kepala untuk menyetujui terhadap rincian anggaran yang dibuat oleh staff atau benda arah Bapak Ibu sekalian itu saya ulangi ini dimulai rencana dimulai dari kepala ke staff kemudian ke kepala lagi dan pulak-paling Bapak Ibu sekalian Oke setelah selesai semuanya pos sudah cair maka langkah selanjutnya adalah kita ke menu realisasi ya Bapak Ibu sekalian mulai dari realisasi pendapatan pindah buku kemudian realisasi pengeluaran kegiatan untuk alur pekerjaannya untuk di menu realisasi adalah dimulai dari staff dari akun staff untuk mengisi realisasi kemudian dari akun staff ke akun kepala madrasah untuk menyetujui ya setelah dari akun kepala madrasah disetujui maka kembali lagi ke akun staff atau bendara untuk menentukan tandal realisasi ya Bapak Ibu sekalian jadi kebalikannya tadi kalau realisasi dari staff ke kamar kemudian dari kamar ke staff lagi pulak-palingnya tiga sama seperti rencana cuman dimulai dari staff jadi seperti itu Bapak Ibu ada tiga poin kegiatan di RKM bisa ulangi EDM rencana atau RKM dan realisasi yang alurnya itu berbeda-beda EDM dimulai dari staff ke kamar RKM rencana dimulai rekamat ke staff rekamat lagi realisasi dimulai dari staff rekamat kemudian ke staff lagi halurnya sebut Bapak Ibu oke Bapak Ibu sekiranya sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu Bapak Ibu tekan jempol like komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya semoga bermanfaat alur pekerjaan di RKM ini yang sebenarnya spot apa bagian dari bagian video ini sudah saya sharing detailnya di video-video saya sebetulnya jangan lupa bertunjung Bapak Ibu terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax